halo halo teman-teman htlm Indonesia kali ini kita membahas pemeriksaan LCS ya kita siapkan tabung untuk uji fundi ini uji non-offel ini reagennya Regen fundi kemudian ini Regen non-offel yang mana tabung ketiga ini ini adalah sampel LCS nya ya sudah kita siapkan kemudian ada pipet tetes kecil nah pipet tetes kecil boleh atau menggunakan pipet tetes yang panjang ya tergantung nanti kita pilih kita tahu prosedur kerjanya sebagai berikut pertama kita siapkan dulu LCS nya siap kemudian ini untuk Regen fundi jadi cara kerja fundi ini sama banyak ya atau siapkan dulu beberapa mili misalnya kita siapkan satu mililiter LCS ya LCS kita siapkan ini LCS kita kita ambil ya LCS kita ambil Hai termasukkan di sini Hai secukupnya Hai Fundi Hai ngeri Fundi Hai nah apabila LCS nya itu sedikit tidak usah banyak-banyak jadi sedikit saja juga diapak buktai nah ini uji-uji fundi kemudian ini ujian non-offel kalau non-offel ini satu mililiter Regen non-offel nanti tambahkan LCS melalui dinding tabung Oke kita lihat disini nah kita siapkan nah disini untuk pandi kita siapkan ini sudah kurang lebih dua mililiter LCS ya dua mililiter LCS kemudian ditambah dengan Regen fundi kita buka kita buka ya ini pipet tetesnya ya pipet tetes kita buka reagent nya Regen fundi lalu kita ambil Regen fundi Regen fundi kita ambil Hai tambahkan Regen fundi ke Hai ke larutan ini sebanyak dua tetes atau tiga tetes satu dua tiga maka akan terjadi kekeruhan kalempat tetes Hai nah kekeruhan pada cairan LCS atau yang bila ada proteinnya ya ini kekeruhan berarti ini positif Nah kita lihat disini jadi untuk pandi itu prinsipnya kan di dalam itu ada larutan fenol tuh larutan fenol dalam air itu akan melamakan menyebabkan agglutinasi atau menyebabkan kok apa namanya denaturasi protein dengan membentuk kekeruhan ya Nah ini untuk fundi ini kemudian kita coba untuk reaksi cincin jadi positifnya untuk fundi ini adalah kekeruhan sementara non-apple nanti reaksi cincin caranya masukkan kurang lebih satu mililiter non-apple non-apple ini adalah larutan ammonium sulfat jenuh ya karena menyebabkan jenuh kita buka pipetnya Nah kita masukkan sebanyak satu mililiter dengan cara kita pencet jangan satu mililiter nah satu mililiter kan nah ini sudah cukup satu mililiter lalu kita melalui dinding tabung melalui dinding tabung ya kita ambil lcs lcs nya kemudian melalui miring miringkan lalu kita teteskan agar tertumpang nah di kedua lapisan ini akan ada cincin ya ini cincin putih cincin putih ini adalah membuktikan bahwa di dalamnya ini ada globulin dan positif pemeriksaan non-apple nah kita bedakan kalau non-apple cincin sementara pandi adalah kekeruhan jadi sini positif protein ditemukan dalam cairan lcs yang kita periksa ini cairan lcs nya kemudian ini reaksi cincin tadi cincin dari non-apple ya sementara yang ini fandi berupa kekeruhan yang nyata ya pada larutannya oke itu ya kita materi kita mengenai pemeriksaan protein dan globulin pada lcs yang kita periksa menggunakan Regen fandi dan Regen non-apple semoga bermanfaat dan ini adalah untuk mengevaluasi adanya kebocoran adanya kerusakan pada sistem filtrasi yang ada pada eh apa namanya subarachnoid ya dari eh yang filtrasi di wilayah area otak dan kita ngambilnya di lumbal ya nah disini oke ya itu saja semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi teman-teman yang mempelajari mengenai cairan otak atau lcs pemeriksaan pandi dan non-apple sampai jumpa di video-video selanjutnya bye